Intro Perwira Cemerlang Kopassus ini pilih pensiun di usia 47 tahun sempat diprotes ayahnya. Siapa perwira Kopassus yang memilih pensiun dini ini? Dia bernama Basofi Sudirman. Siapakah Basofi Sudirman? Dikutip dari artikel yang dimuat di situs Wikipedia. Basofi Sudirman lahir di desa yang tidak begitu subur yakni desa Ngerawuh. Sebuah desa yang di Bojonegoro. Ayahnya bukan orang sembarangan. Sang ayah juga seorang tentara dengan pangkat terakhir legend atau jenderal bintang tiga. Sang ayah bernama Sudirman. Legend Sudirman sendiri merupakan tokoh terkenal di Bojonegoro. Dan merupakan pahlawan nasional dari kabupaten Bojonegoro. Sementara ibunya bernama Masrikah Binti Syakur. Basofi lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1940. Berkat pengaruh sang ayah yang seorang tentara. Sejak kecil Basofi sudah bercita-cita menjadi tentara. Bapak selalu mengajak saya melihat-lihat kegiatan militer seperti tentara latihan. Saya melihat kebesaran Bapak saya di dunia kemiliteran itu. Sehingga otomatis di benak saya gak ada yang lain kecuali ingin jadi tentara. Kata Basofi mengenang pengaruh besar ayahnya. Sebagian cara hidup yang biasanya dialami tentara juga sudah sering dialami Basofi sejak kecil. Pada masa revolusi misalnya, Basofi kecil sudah sering harus ikut mengungsi. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pun. Basofi masih harus berpindah-pindah karena tugas ayahnya selaku tentara menghendaki begitu. Tetapi sekolah tetap lancar, ujarnya. Lulus SMA Negeri 5 Surabaya pada tahun 1960. Basofi mendaftar ke Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang, Jawa Tengah dan diterima. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di AMN pada tahun 1963. Setelah lulus AMN, karir militer Basofi tergolong lancar. Terutama setelah melalui berbagai pengalaman tempur. Basofi adalah perwira komando didikan Baret Merah atau Kopassus. Di Kopassus, ia pernah memimpin pasukan Baret Merah sebagai komandan detasemen tempur Kopassanda yang dipegangnya dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1972. Dia juga pernah bertugas di Kodam Brawijaya sebagai komandan Batalion 4-1-2 Brawijaya dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Lalu menjadi komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Kostrat yang dipegangnya dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983. Selain itu Basofi juga punya pengalaman teritorial yang cukup. Basofi pernah menjadi komandan Kodim 08-2-4 Jember yang dijabatnya dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1978. Basofi juga pernah memangku jabatan asisten teritorial Kodam 8 Brawijaya dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1984. Lalu jadi komandan Kodim 08-3 Baladika Malang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1986. Dan menjadi Kasdam Kodam 1 Bukit Barisan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1987. Sebelum akhirnya ditarik ke Mabes Abri, pengalaman lainnya adalah menjadi dosen Seskoat dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1981. Basofi sendiri mengikuti pendidikan di Seskoat pada tahun 1978. Dan Seskoabri tahun 1979, menurut artikel yang dimuat di Wikipedia, sebagai prajurit Basofi tergolong cepat pensiun. Lulusan Seskoat 1978 dan Seskoagap 1979 ini pensiun pada usia 47 tahun. Dengan pangkat mayor jenderal TNI, dia pensiun karena masuk golongan karya. Ya, karena masuk golkar, kata Basofi menjelaskan kenapa dia memilih pensiun dini di saat karirnya tengah moncer di TNI. Rupanya, keputusan Basofi untuk pensiun dini dari TNI, sempat diprotes sang ayah. Sang ayah yang seorang purnawirawan TNI sempat menentang keputusan Basofi. Tapi bagi Basofi sendiri, digolkar dan di Abri sama saja. Cuma, bapak saya yang protes, kata Basofi. Meskipun karir militernya kalah dibanding ayahnya yang pensiun dengan pangkat letnan jenderal TNI dan pernah menjabat komandan jenderal Seskoat. Karir Basofi di lembaga sipil bisa dikatakan Kincelong. Sebelum menjadi gubernur Jawa Timur, Basofi pernah menjadi ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Pada tahun 1987, Basofi diangkat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta bidang pemerintahan. Itulah jabatan terakhirnya, sampai April tahun 1993. Sebelum menjadi gubernur Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur.